Bagaimana dia merasa kita kulit? Bagaimana dia merasa. Bagaimana dia merasa. Bagaimana dia merasa seperti kita. Boleh nanya, kita menemukan lagi pada Hai. Tidak, bukan? Ia adalah yang terakhir. Kita mau melakukan negara-negara. Mengapa kaya-ngapanya ada di sini? Ya, jadi kita minta lagi dengan keadaan. Kita harus melakukan pembukaan beberapa hal ini. Kita harus melakukan pembukaan tersebut. Kita mencari masyarakat. Kita bisa melakukan בש di Impossible. eh demi amin lagu cokok ii minna ya ibuain horosetong maharwase dong marah hau imai ime saya terjadi onamang makalah ilmu kamu masuk pirat aku boton ngomong-ngomong jadi kata-katanya sendiri dapat di inangnya ada yang dibahas bilang harum narkoba sahab tukukat pii lombok lombok lahir mana tulombok sabar itu maibu tenang kalau jika lahir mana tulombok beletakan batu pertama ima ulain agama muslim lahir mana itu kesalahannya itu masuk tuh lahir mana itu sama jiru mamerik misata 5 makanan ima usah busabu domo-domo gabi hulagu homa amang Oh jadi nah terlahir sendiri dong lahir sendiri dari batin saya lagu itu lagu itu bukannya ada mengapakan itu ciptaanku sendiri atau nggak ada tertulis atau langsung tidak ada tertulis tapi terus tulis aja lah kayak gitu cocok enggak cocok kuapakan yang cocok tuh apa gitu lah sambung-sambung masalahnya ibu menciptakan lagi itu karena ada karena aku dengar diganti mengapa diganti si presiden ini karena perbuatannya pekerjaannya bagusnya contohnya bagus pun jalan di Papua di apa Pak Jokowi apapun yang terjadi masalah bom gereja pun diamankan si Jokowi disuruh aparat biar aman apapun yang ada di apa bom eh gempa bumi di apa di lombok bikin ngasih Jokowi menengok masyarakat itu itunya maksud jadi kenapa harus ada seruan mengatakan diganti kan gitu kan ya itulah menurut peresatku bagusnya itunya pikir atapi enggak tahu lah itulah karanganku sendiri itulah dari niat pikirannya sendiri jadi udah itu huji jatlah dari Tuhan itu aja lah jadi udah berapa kali nyanyikan itu udah terus-terusan gak bisa lagi kita terkatakan dimana-mana pun kalau tiga ku jualan kunyanyikan kayak mana copros-copros gitulah jadi apa respon orang yang mendengar lagu nyanyi itu ah di respon bah tak berupa lagu mi bah main jok enaknya enaknya bikin lagu bah nangyikan dulu lagu Jokowi itu bah katanya kunyanyikan tetapi bikin dulu belum lapis sepuluh ribu lima ribu katanya aku bikin nah sambil melayani nah sambil manang jadi kalian kemarin itu kapan itu rekaminan yang viral itu enggak kalau yang semalam itu kurasa jam lima aku bikin ke terminal disitulah jam lima sore jam lima sore disitulah apa ah nggak betul itu pikirku ecek-ecek gitu padahal ketahunya direkam itunya jadi tahunya inang direkam dari mana diceritakan orang atau memang diceritakan orang udah masuk kek gini udah kayak gini katanya ah betul-betul ketahuan ketahuan itu si inang aku inang makalah jadi inang tengok di media sosialitas berkenang tengok kalau inang sudah datang 8 tahun edak masuk Facebook kau dah inilah nyanyi si Jokowi katanya Bapak kan jadi ketemu pak bikin-bikinnya bikin ku itulah makanya terjadi apa jam 6 pagi udah dateng jam 8 jam 8 burak-burak beli es burak-burak beli sabun dibawanya HPnya yang ditunjukkan sama aku itulah tau-taunya datanglah jam sepuluh merahkan itu itu bisa nyanya masyarakat di sini dimananya rumah perusahaan kubi murah katanya itu kebanyakan ini sudah lama enang jualan om sombus 2003 jadi kalau nama inang siapa sebenarnya nama kecil nama-nama enang masri-masri remi bertemu orang bodohnya nama apa mamak dohar selain itu berapa murid lahir apa nah lahir udah 52 lah lahir anak-anam tangga 2 Mei hari pendidikan hari-hari peknas oh luar biasa berapa anaknya tiga dua laki-laki satu perempuan ini masih kelas 3 SMA SMA 1 jadi kalau inang sekolahnya dulu apa pertanian oh kita-kita saja apa ya SMTP ya enggak pertanian disuruhnya aku di apa di medan menamar ah menamar laku bisa belajar disediakanlah apa ember sama campel mundur aku leh pulang aku jadi kalau inang sudah biasa apa nyanyi-nyanyi apa secara spontan membuat lagu atau semuanya udah memang udah biasa memang aku waktu menyanyi waktu sisarki pun menyanyinya aku tetapi itu tahun yang apa itu periode kedua ini jujurlah aku si memorinya aku aku terus terang aja aku si memori itulah datang tadi ngapain kau datang kita berlawanan kau si serpih aku si memori bilang datang dia dibilangnya dicawanya janganlah kayak gitu namun selesainya berkata katanya memang itu apa suka nyanyi suka nyanyi suka Oh dari kecil atau iya memang aku seni suara bisa lapar sembilan gitu kalau ada supamanya tumba-tumba kalau enggak ibu aku aku marahnya guru itu waktu itu yang marah ya kenapa enggak ibu aku tahu aku marah jomekku bilang itu dalam berapa tahun orang ibu menikah sama mananya udah umur udah 20-22 lah mau 23 lagi jadi kehidupan inang selain ada warung kecil ini udah umur-umur selain itu udah tiga tahun ya udah berapa tahun tadi jualnya 2003 lah sampai sekarang berapa tahun lah itu udah 15 tahun jadi sejak viral video inang itu makin banyak yang di umur-umur tindak biasa saja nyanyi tadi yang jualan mau jualan aku itulah dateng berkelimbong itu nggak usah lah udah dibayar si Jokowi katanya jadi nggak usah dapat dibayarnya kan berapa lah katanya dikasih bapak lah seras ku bilang datanglah bapak itu dikasih seras limpun bateri mamah silah bapak ku bilang besok kalau ibu jualan pasti habis itu karena ibu sehingga enggak enggak gara-gara ini pun memang habis nggak pernah sampai ini nanglah nanti ya nggak bisa aku bau sedikit setelah itu ajanya nggak bisa apa-apa ratus kita Oh itu rezekinya ya dikasih Tuhan itu deh jadi siapa tahun nanti Pak Jokowi nonton video ini apa yang mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi kalau itu memang sampai itu sama Pak Jokowi ininya maunya bapak itu bagusnya kerjanya maunya pikiranku sama masyarakat Pak Jokowi lagi pilih karena bagusnya pekerjanya itu aja ya Mbak terserah Bapak itulah apa yang mau diapakan Bapak itu sama aku nggak tahu lah nggak bisa kita bilang itu Bapak tapi permintaan ibu kalau boleh Pak Jokowi yang dipilih Iya karena bagusnya kayak mana lah Pak kan masalah perkorupsi diberantas nah masalah pernerkowet dimusnahkan kan kita minta terima kasih itu lah udah berapa tahun merdeka apa ini inilah yang paling apa udah 73 tahun apa kemerdekaan ini baru si Jokowi ini yang apa aku bayang-bayangkan aku kasih apa Papua aja enggak apa udah minyak sama-sama Indonesia Indonesia sama Papua jalannya pun bagus itu nya apanya karena dari enggak pernah aku ke Papua ku tengok dari TV itu aja nya mengajak supaya bisa memilih Iya tetapi kalau enggak bisanya kayak mana nanti kita berdua lah kita sama Tuhan kita kan memilih yang bagusnya itu nya nggak bisa kita paksa orang nanti kita nyanyi ya minum dulu kita ya hahaha bernyata itu berapa lama tadi lagu ini ciptakan lagu Cokowi nih udah lebih satu minggu belum sekitar sekitar itu lah pokoknya lebih satu minggulah tapi bagus enggak bagus cocok aku nyanyikan lah itu dimana ku jual aku nyanyikan lah itu jadi kita ini kan disini kita ada area lawan Jokowi juga kalau kita untuk Tapanuli ada namanya Altra aliansi Tapanuli Raya untuk Jokowi jadi saya itu salah satu penasihat di Altra jadi on topion kan adon son tersurat istana kepresidenan istana kepresiden Republik Indonesia jadi on kalian senistana dong nah hari 17 Agustus sih nah jadi eh saya sudah dua kali lah diundang ke istana untuk untuk ini untuk untuk upacara di istana Merdeka sudah dua kali dan ketika misalnya presiden datang ke tahun yang lalu yang meresmikan Islam 0 kilometer itu saya juga diundang untuk keterapat langsung dengan Pak Presiden Jokowi di hotel jadi Hai mudah-mudahan nanti kalau memang datang presiden ke Tampeng ada rencana seperti itu nanti bisa kita juga undang-undang langsung berkenalan jadi asal masyarakat kita Tuhan donna manit Tuhan itu memang untuk Tampeng Pak Jokowi sudah dua kali ya datangkan untuk meresmikan totakan batu pertama itulah tawang yang pijik kebarus dia yang kebarus tahun yang lalu mau ikutnya aku kasih itu ama tetapi nggak ada apa mobil angkutan jadi bukikir-bikiri lawan itu baru tahu sekian HP kurang adonk kenalaku GwbGbG Sony berita memang tiki sih merapok dohani rok 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 jadi kita relawan ini salah satu tugasnya adalah untuk melaporkan langsung kepada presiden misalnya proyek-proyek yang dikerjakan misalnya pembangunan jalan atau pembangunan pelabuhan ini langsung misalnya meladong keterlambatan bisa langsung disampaikan kepada pihak presiden jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kan dan sudah John Mabui songon inangon berani untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat jadi suatu luar biasa kami apresiasi dari itu lalu bapak kan waktu ku nangikanlah bah jenisnya dipilih bah mesti jokohnya dipilih bagusnya kerjanya bilang terima kasih lah contohnya kan ku nyanyikan itu banyaknya contohnya mendukung si jokoh gitu lah aku nggak tahu lah nanti untuk apa ini Hai siap-siap oke marah ini maju kita luar biasa Doktong pemerintah kan mulai sana orang-orang pemerintah ini pemerintah ini ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati